Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Yui dari Rumah Sakit Saudi Arabia Nah, sekarang kalau teman-teman sudah membuka account di PPD Online 2021 untuk pendaftaran sekolah baik SD, SMP, SMA atau SMK kita harus memverifikasi account kita atau mengaktifkannya sesuai dengan jalur yang dipilih Nah, saat ini saya mau mencontohkan untuk jalur yang SMA Ini untuk jalur SMA Ini yang untuk pembukaan akun Kalau untuk pembukaan akun, ibu-ibu ajuan account Tapi kalau untuk memverifikasi, ibu-ibu kliknya di sini di sekolah, di tempat sekolahnya ya sekolah menengah atas atau SMK atau SMP Oke, kita klik di sini Nanti penampakan layarnya seperti ini Terus nanti tinggal ibu lihat nih mau jalur prestasi, mau jalur prestasi non-akademik atau apa ya Nah, karena sekarang sudah mulai untuk jalur prestasi berarti kita akan memverifikasi akun kita sesuai dengan jalurnya ya jalur prestasi, jalur aplinasi, jalur jurnasi, jalur pindah tugas orang tua dan anak guru tahap kedua Jadi sekarang karena dibukanya jalur prestasi kita akan membuka untuk jalur prestasi Nah, di jalur prestasi ini kita bisa lihat untuk peraturan, lalu untuk jadwal, lalu untuk lokasi dan segala macam Nah, untuk jadwalnya coba kita lihat untuk jadwalnya itu tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 Juni ya untuk pendaftaran dan pemilihan sekolah berarti sudah dari kemarin ya karena kemarin, hari ini baru saya dapat info dari teman saya yang membutuhkan untuk gimana sih buka cara akunnya Nah, jadi hari ini baru saya buka videonya ya Nah, jadi nanti kita bisa lihat nih kegiatannya, lokasinya dimana, tanggalnya, jam berapa, kapan lapor diri ya Nah, nanti kalau ibu-ibu semua adik-adik sudah punya akun adik-adik tinggal pergi ke sini, klik di pendaftaran ya Nah, nanti setelah klik di pendaftaran, adik-adik untuk aktifasi ya nanti kalau sudah aktifasi, adik-adik mau daftaran untuk sekolah, mau login adik-adik tinggal login di sini tapi jangan lupa passwordnya ya ingat, password adalah kerahasiaan jadi hanya adik-adik yang tahu tidak boleh diberitahukan ke orang lain ya oke, nah ini dia kita aktifasi di sini ya nah, nanti setelah aktifasi, masukkan nomor pesertanya di sini ya lalu, tadi kan adik-adik sudah membuat akun ya sudah mendapatkan token ya ada 6 digit kalau nggak salah ya nah, nanti adik-adik masukkan tokennya di sini lalu masukkan kode keamanan apabila kode keamanan ini tadi update adik-adik klik di sini ya oke, diklik di sini nanti akan muncul kode aman yang baru dan adik-adik bisa masukkan kode keamanannya di sini baru nanti cari account, oke jangan lupa di like, di komen, di share semoga video ini bermanfaat ya jadi, saya akan ulang untuk aktifasi accountnya ya seperti apa, oke nah, nanti karena hari ini sudah masuk jeluh prestasi artinya, kita klik di prestasi lalu di daftar lalu klik aktifasi apabila sudah aktifasi teman-teman adik-adik mau login tinggal klik di login ya, karena hari ini mau aktifasi jadi seperti ini nanti adik-adik masukkan nomor persertanya di sini lalu nomor tokennya ya yang tertera di tadi pembukaan akun lalu masukkan kode aman lalu cari account nanti akan muncul untuk apa namanya pembuatan paspor yang baru ya sesuai dengan yang diinginkan oke, ingat password yang baru itu kapital besar, kapital kecil kecil ya, bisa nama, bisa jalan atau apa yang jelas harus di combine habis itu dikasih tahun 2001 atau 2005 ya baru kita klik, oke nah, nanti adik-adik sudah diaktifasi berarti adik-adik sudah bisa login oke kalau login tinggal nomor persertan password yang baru lalu kode keamanan di login nah, adik-adik sudah aktifasi account oke oke, jangan lupa di like, di komen, di share semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Tuhan Yesus berkati bye bye